hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel youtube aku video kali ini aku mau lanjutin food prep aku dari video aku yang sebelumnya belanja mingguan hemat jadi buat bunda-bunda yang baru datang ke channel youtube aku jangan lupa untuk nonton juga video aku yang ini karena video ini adalah lanjutan dari video aku yang sebelumnya food prep aku kali ini lebih simple karena enggak semuanya aku masukin ke box container Kenapa karena sengaja kayak kangkung terus sawi bayam kentang dan jagung itu sengaja aku utuhin aja aku masukin ke dalam plastik supaya kamu masukin ke dalam kulkasnya dan ini lanjut ke videonya aku mau lanjut memotongin wortel ini tuh isinya banyak banget jadi aku bagi dua supaya nanti bisa ditutup food container nya setuju ngasih bun kalau food prep ini itu membantu kita banget untuk kita masak jadi kalau sebelum masak itu kita enggak perlu repot lagi misahin sayuran yang ini dan yang itu dan sebenarnya kalau aku pribadi sih ya jadi makin semangat masaknya semoga video-video aku yang aku share ini ke temen-temen semuanya bisa menginspirasi dan ada manfaatnya ya untuk kalian gimana nih bun di rumah lagi pada apa udah masak atau belum masak apa hari ini tuh pokoknya happy ya aku tuh juga suka seneng banget gitu kalau ngeliat video temen-temen yang lain gitu ya kalau lagi share kegiatan ibu rumah tangganya jujur aku tuh jadi termotivasi yang tadinya aku malas aku enggak pernah food prep aku enggak pernah bersihin kulkas jarang-jarang bersihnya tapi aku sekarang jadi lebih semangat aku sih mudah-mudahan ya apa yang aku share juga ada manfaatnya untuk kalian nah ini lanjut aku mau potongin kacang panjang seperti biasa sebenarnya kacang panjang itu emang lebih simple itu kalau udah langsung kita potong-potongin gini aja ya biar nggak makan waktu nanti kalau mau masak food prep aku kali ini aku cuman untuk lauknya cuma beli dada ayam aja rencananya itu pengen aku masak chicken katsu kan kalau chicken katsu itu anak aku juga bisa makan ya jadi aku beli dada ayam aja untuk selebihnya untuk hari-hari selanjutnya seperti biasa aku emang nggak pernah stok lauk-pauk pertama karena kulkasnya kepenuhan dan kedua juga aku lebih suka fresh karena setiap hari juga suami ke pasar jadi aku selalu nitip setiap hari nah ini aku masih lanjut ngerjain kacang panjangnya emang agak lama ya sebenarnya kacang panjang tuh bebas ya mau dipotongin pakai pisau kayak gini atau diketik-ketikin aja cuman kalau aku lebih enak pakai pisau kayak gini lebih cepat sampai lupa nanya kabar teman dan bunda semua dirumah apa kabar semuanya semoga selalu sehat happy terus dilancarin segala urusannya rezekinya dilancarin pokoknya harus tetap bahagia selalu dan ini masih lanjut aku mau potongin buncis dari dan bersihin dari setat seratnya selamat menikmati 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 aku kalau belanja sendiri itu beli perbumbuan, karena di kulkas aku tuh, tuh cabai-cabai terus bawang-bawangan itu udah pasti selalu ada setiap hari jadi, kalaupun aku beli kayak gini, rawit keriting ini juga aku beli cuman 2000 aja, untuk nambahin aja karena yang di kulkas itu takutnya kurang jadi aku cuma beli sedikit aja terus ini aku masih lanjut mau potongin brokoli aku seneng banget dapet brokoli seplastik ini dapet 3 tangkai kalau gak salah ya, ya bener 3 tangkai ini harganya cuma 7000 aja, tapi ternyata satu tangkanya itu, setengahnya ada yang busuk, tapi masih bisa dipilihin, segini juga menurut aku alhamdulillah banget, karena biasanya kalau aku beli di mamang sayur deket rumah itu, satu tangkai ini tuh kalau ditimbang, mereka juga bisa sampai 7000-8000 dan itu tuh kecil banget aku tuh tadi pas mau beli, sempet ragu, takutnya aduh ini udah dipastikin takutnya pada jelek gitu ya dalamnya pada busuk, ternyata emang sih ada yang busuk, tapi cuma sedikit aja, selebihnya masih bisa dipakai semua makanya aku kalau beli brokoli itu udah pasti aku langsung potong-potong kayak gini, biar ketahuan masih bagus atau enggak, dan busuk atau enggak jadi kalau ada yang busuk, gak melebar busuknya kemana-mana ini brokolinya aku bagi untuk 2 food container, karena food container aku enggak muat food container aku tuh yang besar-besar enggak tahu ya pada hilang kemana, ya yang pecah ya yang ketinggalan dibawa sama suami aku buat bekel pokoknya pada hilang-hilangan aja ditinggal sedikit deh di rumah alhamdulillah, alhamdulillah food prep aku kali ini udah selesai jadi ini belanjaan aku, ada beberapa tambahan kayak dada filet, terus sama tahu itu aku beli di warung yang lain nah ini dia belanjaan aku, segini aja kayak kangkung, sawi, sawi hijau, sawi putih dan bayam itu aku mau masukin ke plastik aja biar aku muat dimasukin ke dalam kulkas jagung juga enggak aku potong-potongin biar begitu aja nanti aku masukin kulkas nah ini tahu susu, always ya, setiap belanja aku pasti selalu beli tahu, cuman sedihnya aku enggak dapat tempe nah ini juga dada ayam udah deh selesai, alhamdulillah terima kasih buat teman-teman dan bunda yang udah klik video aku sampai ketemu di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh